inilah cara menggunakan mesin cuci front load apa itu arti front load? front load itu maksudnya front itu bagian depan makanya pintunya ini ada di bagian depan kebetulan ini merek Electrolux dan kalau dilihat starnya rating starnya sampai energi ratingnya sampai 4 star berarti lumayan bagus bagi kalian yang ingin beli front load mesin cuci kalau dibandingkan dengan top load mesin cuci harga front load ini lebih mahal apa kelebihan dan kekurangannya menggunakan front load mesin cuci kalau menggunakan front load mesin cuci ini ingat air tidak boleh mati seperti kalian ketahui pump suka mati dan kalau misalkan pump sampai mati air pun enggak akan terisi kedalam karena prosesnya awalnya itu akan terisi air dulu baru spin seperti ini ya ingat kalau menggunakan mesin cuci front load kalau kita sudah close kita sudah nyalakan dan kita sudah mereka sudah start sudah muter ada satu baju yang ketinggalan dicuci kita mau buka pintu ini memasukkan sisa cucian yang lupa dimasukkan itu enggak bisa harus tunggu sampai ini selesai dalam hal ini 7 menit lagi dan kita harus mencuci cuci baju yang sisanya tadi itu harus mengulangin dari awal nggak bisa pintu dibuka terus ibarannya dicemplung ke masukin ke dalam itu enggak bisa itulah sayangnya front load harganya pun lebih mahal terus kalau menggunakan front load ini lebih baik kalian harus mempunyai hot water dalam rumah kalian kenapa agar pencencian baju itu lebih maksimal karena kalau menggunakan air dingin biasa itu punya agak kurang maksimal sebenarnya sama aja si pro a top load juga harus seperti itu cuman Tom top load itu sangat populer di Indonesia ya Bang sekali kalau ini tinggal masukin kecolokan listrik terus ada selang masukkan ke bagian selang air kalau kalian lihat selang warna abu-abu ini itu adalah selang dari mesin cuci untuk air pembuangan air kotor jadi setelah nyuci air kotor ini terbuang lewat sini dan untuk air bersih kita seluruhkan yang dikerang itu makanya sangat gampang kita tinggal puter ini ini ada kalau mau quick 18 menit delicate 111 jaman lebih mix cotton sampai dan kalian bisa pilih tapi yang biasa saya pakai adalah delicate selama satu jam agar hasil cucian lebih maksimal karena kalau terlalu quick ini kurang bersih dan kadang baju masih agak bau apalagi kalau misalkan air bajunya banyak hampir sampai 7 kiloan dan ingat setelah diputer ini kita tinggal klik start udah gitu aja terus tungguin aja sambil nonton TV atau baca buku terus tinggal tunggu aja sebetar sampai selesai dan dia akan muter sendiri seperti ini ini sudah mencuci tinggal 5 menit lagi tersisa waktunya jadi kelemahan front load ini harganya jauh lebih mahal terus aliran air itu harus non-stop tidak boleh stop cuman memang tampilannya lebih elegan Hai dan bisa Hai seperti ini jadi diantara kabinet Hai kelihatannya lebih rapi memang Hai cuma kalau kalian mau punya uang yang cukup di kantong sebenarnya mesin set front load ini menurut saya lebih bagus karena lebih efisien lebih elegan cuman kalau kalian dananya tidak mencukupi sebenarnya top load juga sudah cukup untuk mencuci baju dan inilah akhir pencucian kita tunggu tiga menit lagi sedang spin artinya memutar-mutar dan ini adalah akhir setelah mencuci baju dan enaknya menggunakan front load ini setelah mencuci baju selesai tadi kasih seperti alarm yang bunyinya seperti ini nah inilah akhir kita mencuci baju setelah itu kita puter ke nol kembali sudah tidak terkunci kalau kalian lihat hanya kita bisa buka udah deh tinggal masukin ke dryer atau bisa kalian jemur Hai mudah bukan begitulah video saya bagaimana cara menggunakan mesin cuci front load merek elektrolux semoga ini bermanfaat buat kalian jangan lupa like comment and subscribe